Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kali ini saya akan melayangkan video praktik pembelajaran PPL 1 Kelas 4, tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pagi Anak-anak sekalian apa kabarnya? Baik 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 Baiklah anak-anak sebelum kita memulai kegiatan hari ini Ada baiknya terlebih doa untuk kita berdoa Dion silahkan dipimpin doanya Dion ya Hari ini semuanya hanya bisa mengikuti kegiatan kita pada hari ini Nah anak-anak Sebelum Bapak mulai Bapak ingin bertanya dulu Pada tanggal 17.00 Kita memperingati suatu hari yang sangat bersejarah Ada yang tahu anak-anak hari apa? Hari kemerdekaan Nah bagus hari kemerdekaan Nah kita merdeka berkat jasa siapa? Kita pada hari ini mempelajari tema kita tentang pahlawanku Ada pun tujuan yang mempelajari materi ini adalah Satu Setelah membaca materi dan teks mengenai Raja Purnawan Anak-anakku Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Coba Aldi Apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa Berani dan penuh Iya berjasa dan berani Anak-anak sekalian sudah benar Nah disini Bapak akan menambahkan Bahwa pahlawan itu adalah Orang-orang yang sangat berjasa Berani dan penuh pengorbanan bagi bangsa Negara dan agama Nah pahlawan juga bisa dikatakan orang yang sangat gegah berani Karena mereka telah merela mempertaruhkan nyawa Untuk mempertahankan kemerdekaan Bagus anak-anak ya Kalian sudah berani punya keberanian untuk menjawab ya Nah anak-anak ada yang tahu Coba Siapa saja pahlawan yang kalian kenal Yang kalian ketahui Iya ada pahlawan Tuhanku Imam Ini gambar di bawah ini Coba amati gambar yang satu anak-anak Ada yang tahu Kira-kira gambar apa itu anak-anak Iya terus gambar yang kedua Gambar yang ketiga anak-anak Iya bagus anak-anak Sudah menjawab pengamatan kalian tentang gambar yang Bapak tampilkan ya Nah kira-kira dari ketiga gambar tadi Menunjukkan sikap apa Ia menggunakan sifat atau ketika pahlawan Saja kira-kira sikap yang kalian terapkan di rumah anak-anakku Jujur Ia menggunakan sifat atau ketika pahlawan Terima kasih anak-anakku sekalian Kalian sudah menjawabnya Jadi ada yang menjawab jujur Itu merupakan sikap ataupun sifat kepahlawanan Yang bisa kalian terapkan ataupun lakukan di rumah ya anak-anakku sekalian Ya baiklah anak-anak Kali ini Bapak akan membahas tentang Peninggalan tokoh maupun benda bersejarah Pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam Nah disini Bapak akan menampilkan sebuah cerita anak-anakku Yaitu cerita Raja Purnawarman Yang merupakan peninggalan pada masa kerajaan Hindu Nah anak-anakku yang Bapak banggakan Coba siap-siap membacakan Tentang Raja Purnawarman Silahkan Yon Yang lainnya silahkan disimak ya Ya terima kasih Dion Sudah membacakan teks cerita Raja Purnawarman Dan anak-anakku sekalian Kalian juga sudah menyimak Bapak akan memberikan pertanyaan Berdasarkan teks yang kalian simak Ataupun yang dibacakan oleh Dion tadi ya Nah anak-anakku sekalian Nah coba sebutkan Perjuangan apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarman Yang mau menjawab silahkan Siapa? Siapa? Ya Aldi silahkan Aldi Apa jawabannya Aldi? Pada masa pemerintahan Pertanyaan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman Adalah berani dan pada menyerah Memberasa kejahatan Untuk keamanan dan kesejahteraan Oke ya terima kasih ya Lili sudah menjawab pertanyaannya dengan tepat Nah coba kalian amati gambar yang pertama Gambar siapa? Ya Tepat sekali anak-anakku sekalian Bagus dan sudah punya keberanian untuk menjawab Benda-benda yang merupakan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam Nah coba kalian amati gambar yang pertama Ada yang tahu gambar apa itu? Jadi ini merupakan Benda-benda peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, sekarang Bapak akan menugaskan kalian Untuk menuliskan kembali Cerita Raja Purnawarman Menggunakan bahasa kalian sendiri Secara rinci Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman Terutama pembangunan saluran air Ia berpikir saluran tersebut pasti banyak sekali manfaatnya Bagi masyarakat di masa itu Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam renang Nah anak-anakku Ada yang tahu? Mengapa Dayu bisa melihat wajahnya di air kolam? Karena pembiasan cahaya Iya Karena pembiasan cahaya Jadi kita akan melanjutkan materi kita Tentang sifat-sifat cahaya Akan mengirimkan link video pembelajaran Tentang sifat-sifat cahaya Informasi apa yang dapat kalian serap dari video pembelajaran tersebut Ya siapa yang mau menjawab Ya siapa yang mau menjawab Cahaya dapat dipantulkan Bagus anakku Jadi cahaya itu dapat dipantulkan Dapat dibiasakan menembus benda bening Dan merambat lurus Nah kita sudah berada di tempat kegiatan Bapak akan mengirimkan link evaluasi Silahkan nanti kalian kerjakan ya Dikerjakan dengan seliti Akhir kegiatan ini Ya Bapak berpesan tetap semangat belajar di rumah Tetap jaga kesehatan Dan coba siapa yang mau menyimpulkan kegiatan belajar kita hari ini Apa saja kesimpulannya Ya silahkan Siapa Ya silahkan Raja Pernah Warman adalah Raja yang berani Raja Pernah Warman pantang menyerah Ya bagus Iya Pernah Warman adalah Raja yang berani dan pantang menyerah Ada lagi yang lainnya silahkan 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 Terima kasih telah menonton!